Ayat yang kedua Alladhi jama'amalam wa'addadah Ini ayat yang kedua Disebutkan Yang mengumpulkan harta Dan selalu menghitung-hitungnya Ada hubungan nih Antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua Ya Apa hubungannya Biasanya orang yang suka mencelah Itu adalah orang yang diberikan kekayaan Biasanya orang yang suka mencelah Menghina Adalah orang yang merasa dirinya Berkecukupan Memiliki harta kekayaan Ya Ya yang paling banyak terjadi juga Di antaranya Dalam Apa Etika berkendaraan misalnya Ini mempengaruhi psikologi Seseorang ketika bawa mobil besar Ya Mobil-mobil mahal Itu Bawaannya maunya Cepat Nyalip Ketika gak dikasih Marah Gitu kan Sampai Ada yang baru-baru Bukan sekali ini sih Beberapa Ya Kalau dia seseorang punya kekuasaan Sampai menodongkan senjata Mengancam Ya Itu mempengaruhi Sedangkan Mobil lainnya Hanyalah Mobil yang kelasnya Bawah Nah gitu Itu dalam etika berkendaraan Saja mempengaruhi Walaupun gak semua Biasanya Begitu juga dengan Celaan yang dilakukan Seseorang Ya Orang yang suka mencela Biasanya adalah orang-orang yang Suka Mengumpulkan harta Artinya dia memiliki Kekayaan Ini Sifat lain dari Humazah Dan lumazah Ya Jama'amala Wa'addadah Wa'addadah Jadi dia bukan hanya Sekedar mengumpul-mumpulkan harta Tapi selalu menghitung-hitungnya Ad-dadah Itu Wazad dari Fa'ala Yang faedahnya adalah Menunjukkan Mubalakah Atau hiperbola Mubalakah itu hiperbola Sehingga maknanya Bukan sekedar menghitung Tapi Menghitung-hitung Benar-benar dia menghitung Hartanya secara detail Nol koma sekiannya dia tahu Iya Dia selalu Menghitung-hitungnya Nah Dia selain mengumpul-mumpulkan harta Dia juga selalu Menghitung-hitungnya Dikit-dikit Cek saldo Ya apalagi kalau Ada Apa Embankingnya Di handphone Dikit-dikit cek saldo Berkurang atau bertambah Dikit-dikit cek saldo Ya selalu Menghitung-hitungnya Nah ketika seseorang Mengumpul-mumpulkan Harta yang banyak Akhirnya apa Dapat memancing Timbulnya kesemua Di dalam diri Iya Apalagi Kalau dia tidak memiliki Keimanan Iya Tidak diiringi Keimanan yang kuat Nah karena Kesembungannya itulah Akibatnya Dia akan merendahkan Orang lain Yang tidak punya Harta Yang miskin Sehingga dia mencelaknya Sebagaimana Orang-orang Masyrikin Arab Banyak mereka Mencelak Kau muslimin Karena Kemiskinan Para sahabat Dan dijadikan Bahan celakan Lihat itu Muhammad Kalau dia memang Orang benar Tidak mungkin Para pengikutnya Adalah orang-orang kiri Iya Tapi lihat Para pengikutnya Orang-orang miskin Orang-orang kiri Nah ini celakan Jadi Kebiasaan Mengumpulkan Harta Itu dapat Memancing Timbulnya Kesembungan Di dalam diri Apalagi Kalau tidak diiringi Dengan Keimanan Ini adalah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah